Assalamualaikum, hari ini aku masak kari ayam Gak lupa kari ayamnya, ini aku tambahkan ceker ya, favorit banget ceker ayam Nah untuk bahan bumbunya, ini ada 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri, kunyit, jahe Lengkuas karena masih muda, jadi lengkuasnya aku haluskan aja sekalian Terus cabai merah, cabai rawit merah Setengah bungkus ketumbar bubuk Untuk bahan bumbunya disini biar praktis dan cepet aku blender aja ya Masukkan sekalian ketumbar, terus ini tadi aku lupa menambahkan 1 sendok makan jintan Tambahkan air, biar gampang halusnya ya Nah udahnya baru itu tumis bumbunya Tambahkan rempah kering Daun kari Oseng-oseng, masak lagi sampai bumbunya mateng dan tanah Udahnya baru itu masukkan ayamnya Ini ayamnya sengaja aku potong kecil-kecil ya teman-teman Biar lebih cepet mateng ya Nah aduk-aduk seperti ini, terus ditutup ya Masak menggunakan api sedang aja Biarkan air dari ayamnya keluar sendiri, nah seperti ini Udahnya baru itu ini aku masukkan setengah santannya Aduk rata Masak lagi sampai nanti ayamnya itu mateng sempurna ya Nah kalau udah santan udah masuk seperti ini, apinya bisa dibesarkan ya teman-teman Terus tambahkan garam, kaldu bubuk secukupnya sesuai selera aja Ditutup lagi biar lebih cepat matengnya ya Nah ini santannya yang tadi udah mengering Aduk-aduk Terus masukkan lagi sisa santannya Ini ayamnya udah dalam keadaan mateng ya teman-teman Nah aduk-aduk lagi masak sampai nanti santannya itu mendidih sempurna Kalau untuk mericanya ini dimasukkan belakangan ya Biar aroma harumnya dapet dan pedesnya itu gak hilang Nah ini udah mendidih sempurna Jangan lupa koreksi rasa Alhamdulillah ini kari ayamnya udah mateng ya Siap untuk disajikan Untuk teman-teman silahkan mencoba ya Terima kasih telah menonton